Itu ya, soal video. Kami tadi juga ditunjukkan, di mana monitoring keberadaan, di samping dari video, keberadaan komunikasi, jejaring komunikasi. Jaring komunikasi yang terdapat di area Durian 3, di area Magelang, ya. Jadi ada empat titik untuk melakukan salah satu tindakannya adalah sell dump, menarik jaringan komunikasi itu. Kami juga dikasih bahannya, termasuk disediakan keringnya, nanti kami akan analisis. Room materialnya kami dikasih, sekuen jaring-jaringnya, siapa ngomong apa dan lain sebagainya, kami juga dikasih. Saya akan tunjukkan. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, itu bahan room material yang nanti kami analisis untuk menentukan titik-titik mana komunikasi apa yang terjadi di wilayah-wilayah yang terekam dalam sell dump itu. Kalau ini dipublikasi gedik begitu ya, jangan. Nanti setelah kesimpulan kita, di laporan akhir kita, pasti kami akan bilang. Tapi sekarang tidak. Untuk kepentingan bagaimana proses membuat terangnya peristiwa. Itu dua yang penting. Yang ketiga, tadi kami juga dijelaskan soal yang sedang dilakukan proses. Sedang dilakukan proses secara digital untuk HP dan untuk beberapa yang berhubungan dengan CCTV. Sampai kami dikasih video yang sangat banyak, tapi masih ada satu proses yang memang secara teknologi dan secara mekanis yang ada dalam pus laporan memang masih butuh waktu. Oleh karena kami tadi sepakati, mekanisme pengambilan keterangan terkait digital dan cyber ini kami akan melanjutkan minggu depan. Tinggal ini ya sekitar tinggal 20% lagi lah yang memang kami butuhkan untuk memperkuat sisi-sisi terangnya peristiwa. Tapi kalau lihat dari segi video, salah satu yang paling penting, ya video dari Magelang sampai Duren 3 itu apa yang terjadi, berhentinya di mana, pakaiannya apa, dan lain sebagainya terlihat di situ. Termasuk misalnya teman-teman banyak yang nanya nih, apakah di video itu ada prosesi PCR? Ada prosesi PCR. Dalam video itu, dengan ada jamnya ada PCR di situ. Siapa saja yang di PCR, semua termasuk almarhum Joshua. Oke ya. Terima kasih kita tutup dulu, nanti kita akan doorstop. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Aplos untuk kita semua. Minta waktu 2 menit. Ya sudah baru saja dilakukan konferensi vert pengumuman dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini masih akan mengambil data lagi, meminta waktu sekitar 2 menit. Baru saja tadi disampaikan oleh salah satu komisioner Komnas HAM, Khoyrul Anam, yang melaporkan perkembangan Komnas HAM terkait dengan digital forensik. Ada dua yang diperiksa, yakni adalah CCTV dan juga percakapan di telepon seluler. Dua hal ini kemudian yang diteliti oleh Komnas HAM, dimintai datanya oleh Komnas HAM melalui digital forensik yang kemudian dilakukan. Satu hal ini adalah forensik dari proses otopsi yang juga kemarin sudah dimintai keterangan dari sejumlah dokter forensik yang melakukan forensik pertama kali terhadap tubuh Brigadir Joshua saat beberapa waktu pasca kejadian. Ada sejumlah data yang disampaikan saudara namun belum semuanya boleh diungkapkan karena merupakan materi penyelidikan dari Komnas HAM yang akan terus didalami. Ini masih terus kemudian untuk diungkapkan terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Komnas HAM, meminta waktu sekitar 2 menit untuk kemudian kembali menyampaikan informasi terbaru. Komnas HAM, saudara, hari ini memeriksa bukti-bukti tentang digital forensik dan cyber terkait dengan insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan terhadap digital forensik dan cyber polri ini untuk memeriksa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan rekaman CCTV yang ditemukan dan juga isi dari telepon genggam. Tim digital forensik dan cyber polri yang diperiksa Komnas HAM diantaranya adalah Irjen Selamat Kuliandi, Kadif Tik atau Kadif Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, dan juga ada sejumlah pejabat yang lain.